Intro Guna meningkatkan wisatawan dari Bengkalis ke Malaka serta sebaliknya Pemerintah Negeri Melaka gelar pertemuan bersama perusahaan travel antar negara dan masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam rangka menarik minat wisatawan kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia Kepala Dinas Menara terbesar di Melaka menggelar pertemuan bersama masyarakat serta agen travel antar negara di Kabupaten Bengkalis Dalam pertemuan ini, masing-masing negara bersedia menawarkan paket perjalanan wisata baik dari Malaysia khususnya Melaka yang akan berkunjung ke Bengkalis maupun dari Bengkalis menuju Melaka Pertemuan ini turut dihadiri camat Bengkalis, Bantan serta masyarakat Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Menara terbesar di Melaka, Azlan bin Abidin mengatakan Tujuan dari pertemuan ini yakni untuk menarik wisatawan dari kedua negara di mana selama masa pandemi COVID-19 yang lalu Banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan kedua negara ini Pancungan terulung di Melaka lah datang ke Bengkalis untuk mengawalkan paket terbaik travel travel agent Dari beli Bengkalis, lumayan bergambar untuk membawa rakyat atau customer yang datang ke Melaka untuk naik permakanan pisari Dan kita boleh bagi travel agent sebanyak 25% diskaun dan sekiranya ia yang bertambah, diskaun itu boleh ditambah lagi lah Azlan juga menambahkan untuk saat ini Malaysia, khususnya Melaka sudah membuka kembali paket wisatawan dari semua negara Baik dari wisatawan maupun pengobatan Dan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari kedua negara untuk bisa saling berkunjung Dari Kabupaten Bengkalis, Randy R. Jansyah melaporkan